Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Ibu Suri Ibn Al Kali ini masih setia untuk belajar bersama Berbagai dinamu berana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Saya ingin membantu Bapak Ibu Calon Guru P3K tahun 2002 Dalam menuliskan Daftar Rewind Hidup Di kolom deskripsi diri Untuk itu marilah kita ikuti Video tutorial ini Mulai dari awal sampai akhir Semoga dapat Menjadikan bahan referensi bagi Bapak Ibu Untuk mengisi daftar Deskripsi diri Saat pendaftaran B3K Guru tahun 2022 Yang perlu diperhatikan Dalam menuliskan Dalam deskripsi diri Yang pertama adalah Menuliskan identitas diri Dalam menuliskan identitas diri Itu meliputi nama lengkap Tempat dan tanggal lahir Jadi Mulai nama lengkap Tempat dan tanggal lahir Sebagai contoh ini Sebagai contoh ini Misalnya Nama saya Ahmad Muhyimin Lahir di plural Tanggal 12 Juli tahun 1990 Misalnya pada itu Bisa dilengkapi juga Dengan kata-kata yang lain Ini hanya sebagai contoh Jadi yang pertama adalah Menuliskan identitas diri Yang meliputi nama Tempat dan tanggal lahir Demikian Sedangkan ureanya nanti ini Bisa mengurekan sendiri Sesuai dengan imajinasi Dari Bapak Ibu Sehingga antara satu Orang dengan orang lain Yang akan berbeda Dalam membuat Kalimat Itu yang boleh diperhatikan Bahwa yang pertama adalah Menuliskan identitas diri Yang kedua Menjabarkan tentang sekolah Yang ditempati mengajar Meliputi Nama sekolah Berapa lama mengajar Apa saja kontribusi Bapak Ibu Yang sudah diberikan Pada sekolah kita ini Serta prestasi-prestasi Yang pernah diraihnya Ini Jadi menjabarkan Segala sesuatu Tentang sekolah kita Jadi dimana sekolah Bapak Ibu guru Dalam mengajar Sebagai guru honorer Ataupun sebagai guru Tidak tetap Di sekolah tersebut Ini saya coba Memberikan contoh Ini Contoh Sedikit Misalnya ini Setelah lulus kuliah Saya mengabdikan diri Di SDN 5 Karang Kecamatan Bogorjo Sampai saat ini Saya sudah menjadi GTT selama 3 tahun Misalnya ini 3 tahun Boleh juga Ini bisa ditulis Misalnya Selama 13 tahun Juga boleh Sesuaikan dengan Kondisi Bapak Ibu Semuanya Jadi Orang Tiap-tiap orang Dalam mendiskrisikan Itu berbeda-beda Sesuai dengan Imajinasi Sesuai keadaan Yang dialami Bapak Ibu Alhamdulillah Dengan gaji yang pas-pasan Namun Saya tetap Bisa mengajar Untuk mencerdaskan Anak bangsa Ini dibuktikan Selama 3 tahun Kalau ini 3 tahun Kalau misalnya Ini sudah 13 tahun 13 tahun Di SDN 5 Karang Selalu menjadi Juara Itu misalnya Seperti itu Jadi yang perlu diketahui Yang pertama tadi Adalah Menulis identitas diri Yang kedua Adalah Menceritakan Keadaan Sekolah kita Yaitu Meliputi Nama sekolah Ingat-ingat Meliputi Nama sekolah Terus sudah Berapa lama Dalam mengajar Bagi KTT-nya Terus apa saja Kontribusinya Sehingga Sampai Menjadi Prestasi Di sekolah Nah itu Nah ini Yang perlu Diceritakan Sudah jelas Kita lanjut Yang perlu kita uraikan Dalam Mendiskripsikan Yang ketiga Jangan lupa Sampaikan Hubungan Bagaimana hubunganmu Dengan para siswa Dan guru yang lain Jadi Ini jangan lupa Hubungan Anak-anak Dengan guru Atau dengan tenaga Yang lainnya Misalnya Penjaga Ya Penjaga Penjaga Ini Kita harus Mengadakan hubungan Baik Jangan lupa Sampaikan Bagaimana hubunganmu Ini hubungan kerja Dengan siswa Dan guru Serta Penjaga Atau mungkin Tenaga Administrasi Lainnya Sebagai contoh Selama Mengajar Di SDN Lima Garang Hubungan Anak didik Dengan saya Sangat baik Saya berusaha Menciptakan Suasana Mengajar Yang menyenangkan Mengajar Tema Sesuai dengan Karakteristik Anak Sehingga Anak didik Merasa nyaman Dan dalam Belajar Begitu pula Hubungan Dengan kepala Sekolah Guru Penjaga Dan tenaga Administrasi Lainnya Saya selalu Berkolaborasi Dalam Segala hal Terkait Dengan Kemajuan Sekolah Misalnya Seperti ini Jadi Ceritakan Hubungan Bapak Ibu Dengan Penjaga Kepala Sekolah Guru Lain Dan tenaga Administrasi Lain Serta Yang Sangat Penting Adalah Dengan Hubungan Anak Didik Jadi Hubungan Dengan Anak Didik Ini Yang Ketiga Yang Perlu Diceritakan Lagi Dalam Deskripsi Adalah Yang Keempat Ini Selain Itu Bagaimana Hubungan Dengan Bermasyarakat Dalam Masyarakat Misalnya Keaktifan Dalam Organisasi Masyarakat Keikutsertaan Dalam Kegiatan Bermasyarakat Dan Bentuk Kontribusi Lain Yang Sudah Diberikan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Jadi Hubungan Dengan Masyarakat Yaitu Melaik Keaktifan Organisasi Serta Kontribusi Yang Sudah Diberikan Jadi Tidak Hanya Kita Bekerja Di Sekolah Saja Namun Kita Harus Hubungan Baik Dengan Masyarakat Misalnya Kita Beri Contoh Dalam Bermasyarakat Saya Juga Memberikan Kontribusi Saya Untuk Daerah Setempat Saya Selalu Meluangkan Waktu Untuk Mengikuti Kegiatan Dan Berpartisipasi Dalam Organisasi Masyarakat Atau Ikut Serta Dalam Kegiatan Gotong Kroyong Ini Sebagai Contoh Mungkin Ada Yang Lain Lagi Misalnya Saya Di Masyarakat Diberi Kemanat Diberi Amanat Untuk Menjabat Sebagai Ketua RT Atau Ketua RW Atau Sebagainya Nah Ini Merupakan Bentuk Kontribusi Bapak Ibu Guru Di dalam Hubungannya Dengan Daerah Setempat Juga Diteritakan Yang Kelima Tambahkan Hal lain Yang Bernilai Positif Dan Bisa Menjadi Inspirasi Sesuai Kenyataan Yang pernah Kamu Lakukan Jadi Kamu Harus Memberikan Nilai Positif Sehingga Dapat Menjadi Inspirasi Sebagai Contohnya Adalah Yang Saya Rasakan Selama Menjadi Guru Di Sini Ini Sebagai Contohnya Saya Merasa Bahagia Ini Positif Dan Tidak Tertekan Semuanya Saya Jalankan Dengan Ikhlas Saya Dalam Bertugas Dapat Menempatkan Diri Antara Kepentingan Pribadi Dengan Kepentingan Bersama Jadi Dengan Demikan Pemerintah Itu Nanti Bisa Menilai Kita Oh Berarti Bisa Membedakan Mana Kepentingan Pribadi Dan Kepentingan Umum Sehingga Apabila Bapak Ibu Nanti Di Angkat Sebagai Tenaga P3K Guru Sehingga Dapat Menempatkan Diri Di Tempat Yang Baru Tadi Dapat Menjadikan Contoh Sebagai Inspirasi Sehingga Menjadikan Sekolah Tersebut Menjadikan Menjadi Sekolah Yang Lebih Maju Bapak Ibu Kita Ulangi Sekali Lagi Bahwa Ini Sebagai Referensi Saja Yang Perlu Ditulis Dalam Deskripsi Kita Semak Yang Pertama Adalah Menuliskan Identitas Diri Yang Kedua Menjabarkan Atau Menceritakan Keadaan Sekolah Meliputi Nama Sekolah Lama Mengajar Dan Kontribusi Yang Prakirai Dalam Sekolah Tersebut Yang Yang Ketiga Adalah Hubungan Baik Antara Seswa Guru Dan Tenaga Administrasi Yang Keempat Ceritakan Hubungan Dengan Masyarakat Baik Aktif Dalam Organisasi Maupun Kontribusi Kontribusi Yang Diberikan Dalam Masyarakat Yang Terakhir Berilah Nilai Positif Sehingga Menjadi Inspirasi Sesuai Kenyataan Yang Pernah Kamu Lakukan Demikian Sedikit Tentang Deskripsi Yang Diurekan Dalam Penulisan Pendaftaran P3K Guru Namun Yang Perlu diketahui Bahwa Penulisan Ini Nanti Ada Ukurannya Yaitu 3000 Karakter Maka Kalau Bisa Usahakan Maksimalkan Dalam Menuliskan Deskripsi Ini Sampai 3000 Karakter Jangan Lupa Memberikannya Tulisan Jangan Mengulang Ulang Kata-kata Yang Sama Karena Ini Penulisan Ini Nanti Otomatis Sudah Terhitung Karakternya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Saya Mohon Maaf Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Maturun Terima Kasih Wabilai Tafiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh